Hai Pak Bambang Selamat sore, Mas Mandi Ya Pak Bambang Masih sama kasus VINA Dan banyak kejanggalan Dan setelah 8 tahun Yang 3DPO ini juga masih belum juga Ditangkap, nah kira-kira Atau memang kasusnya Sulit atau seperti apa nih Sampai-sampai 8 tahun Belum ada terkuat hal Walaupun sudah Ada 8 terdakwa ya Ya kalau Melihat kronologi Sejak awal Dan apa yang sudah Disampaikan di media Sama seperti sudah adanya Yang diponis 8 orang, tentunya Kasus ini sederhana Tidak sulit Untuk mengungkap Tapi kan memang sejak awal kalau kita melihat Kronologinya Di awal kan Ada dugaan bahwa Kasus Dua korban tersebut Merupakan Terjadi ketelakaan tunggal Seperti itu Kemudian menjadi Ramai lagi Diusut Karena ada Dalam tanda kutip Kearifan lokal Ketika seseorang yang Kemudian dirasuki Terus Menyampaikan Apa Peristiwa yang Diakini adalah kebenaran Akhirnya penyelidikan pun muncul disitu Memang kalau kita melihat Di Keluargu daya Masyarakat kita Penyelidikan Kepolisian Memang Bisa saja Diawali Dari informasi Dari kearifan lokal Seperti itu Tetapi Tetap saja Proses hukum itu Harus berdasarkan Pakta-pakta Dan yang lebih penting adalah Bukti-bukti material Yang kuat Bukan dari Pengakuan saksi-saksi Karena Yang selama ini Seringkali terjadi Karena Penyelidik Penyelidik Lebih menekankan Pada pengakuan Saksi Daripada mencari Bukti-bukti Materi Akhirnya Melakukan Tindakan-tindakan Yang Non-prosedural Di antaranya Melakukan intimidasi Melakukan kekerasan Untuk memaksa Seseorang Melakukan Menyampaikan Kesaksian Atau pengakuan Dan inilah Yang seringkali Membuat Proses itu Tidak berjalan Dengan benar Banyak sekali Kasus yang terjadi Salah tangkap Kemudian Peradilan sesat Itu terjadi Diawali Dari Penyelidik Yang tidak profesional Tidak melakukan SOP Dengan benar Memaksa Seorang Yang diduga Melakukan Tindak Kejahatan Dengan cara-cara Yang tidak benar Seperti itu Makanya Kalau kemudian Saat ini Apa Rame Rame Di Masyarakat Tentu Kita Menduga Memang Ada Kesalahan Prosedur Prosedur Yang dilakukan Oleh Penyidik 8 tahun Yang lalu Seperti itu Mas Andi Artinya Yang bersuara-bersuara Belakangan Termasuk Terdakwa yang sudah Bebas itu Bisa jadi Benar Dan Kalau misalnya Memang ada Kesalahan Prosedural Itu artinya Bangunan Fakta-fakta Persidangan Itu bisa jadi Fiksi juga Ya bisa Bisa seperti itu Hal yang seperti itu Sudah seringkali Terjadi Penyidik Memaksakan Gendaknya Memaksakan Memaksakan Informasi-informasi Yang didapat Dari saksi-saksi Yang lain Tanpa Diiringi Bukti-bukti Yang kuat Pengakuan Saksi Apalagi Pengakuan Tersangka Itu Skalanya Tentu sangat Minim sekali Kualitasnya Sangat minim sekali Dibandingkan Bukti-bukti materi Tapi Faktanya Di Disini Baik Penyidik Kepulitian Maupun Penyidik Penuntutmu Kejaksaan Maupun Pengadilan Masih Lebih Mengutamakan Kesaksian Atau Pengakuan Dari Pengakuan Dari Tersangka Itu Dibandingkan Bukti-bukti Materi Makanya Ini memang Sangat Disayangkan Sekali Kalau Kawan-kawan Di Aktivis Terkait Dengan Reformasi Reformasi Sistem Peradilan Pidana Kita Memang Mendorong Untuk Revisi Kuhab Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana Untuk Menjaga Hal-hal Itu Terulang Lagi Oke Oke Nah Saya Coba Ini Soalnya Mereka Dan Ini Juga Banyak Pertanyaan Masyarakat Artinya Sudah Sejak Tapi Sementara Halo 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 Mas Oke Kita Tunggu Putus-putus Tidak ada Delay Tidak Delay Oke 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 Pak Bang Nah Ini Ada pertanyaan Banyak kan Sejak awal Memang ini Kecerahan tunggal Tapi Karena ada Karifan lokal Tadi Mungkin Juga ada Apa ya Kerasukan Itu Nah Ini kok Jadi bisa Masa lagi Motor Dan sebagainya Nah Ini Kalaupun Misalnya Ini Apa Sampai Dari Penyidik Sampai ke Pengadilan Kok Serempak Sama Begitu Ya Padahal Sudah diambil Alih oleh Pol Dajabar Ya Ya Itulah yang sangat disayangkan Sekali Dan Ya Ini menjadi Sekalian terkait dengan Apa Isu Revisi Undang-Undang Polri Revisi Undang-Undang Kepolisian Ini kan Tidak Tidak Membahas Terkait dengan Pertanggung jawaban Kepolisian Dalam Hal-hal Dalam Penyidikan Makanya Memang sangat Ketika Penyidik itu Melakukan kesalahan Dan Sudah menjadi Mengakibatkan Ada Korban Salah tangkap Dan yang lain-lainnya Itu Sangat sulit Untuk Dimintai Pertanggung jawaban Seperti itu Nah Kira-kira Apa yang harus Dilakukan Kepolisian Agar Hal ini Bisa Diredam Walaupun tidak Bisa menjadi Apa ya Evaluasi Buat Polri Agar Tidak terjadi lagi Hal-hal seperti ini Kalau misalnya Memang ini benar ya Karena ini kan Belum terbukti juga Ya Untuk menepis Asumsi-asumsi Yang Beredar di masyarakat Terkait dengan Kasus ini Ya memang Sebaiknya Kepolisian Membuka Seterang pedang Mungkin Dan juga Ini juga terkait Dengan Penyelidikan Penyelidikan Delapan tahun yang lalu Apakah penyelidikan Dan penyelidikan Peristiwa ini Delapan tahun yang lalu Dilakukan dengan benar Atau tidak Makanya saya mendorong Dipopam Mabes Polri Untuk turun tangan Untuk Melakukan Diatara melakukan Rekonstruksi ulang Kemudian juga Olah TKP Misalnya Atau kemudian Sejak awal Terkait dengan SOP itu Sudah dilakukan Atau belum Seperti itu Karena kalau tidak Ya asumsi-asumsi Yang ada di masyarakat ini Akan semakin berkembang liar Apalagi Masyarakat kita kan Sangat senang Dengan hal-hal Terkait dengan Kearifan lokal tadi Jadi Kemudian Akhirnya Di hubung-hubungkan Dengan yang lain Yang lainnya Di masyarakat juga Muncul Ingatan In publik Terkait dengan Peristiwa-peristiwa Yang Terjadi serupa 50 tahun yang lalu Misalnya Ada kasus Sungkuning Yang Yang kemudian Yang mengakibatkan Jenderal Hukeng Dicopot Misalnya Seperti itu Yang melibatkan Anak-anak pejabat Yang melakukan Pelecehan seksual Kekerasan seksual Jadi Hal-hal Seperti itu Akhirnya Di hubung-hubungkan Masyarakat Makanya Kalau ingin Kasus ini Bisa Tuntas Ya Mabes Polri lah Yang harus turun tangan Membuka Penyelidikannya sendiri Juga kemudian Menuntaskan Kasusnya Karena tiga orang Tadi kan Masih Masih sumir Apakah tiga orang Ini juga Berdasarkan pengakuan Yang masih DPO itu Atau memang Benar-benar Mereka ini Terlibat Perannya apa Misalnya Seperti itu Delapan orang Yang sudah Dihukum itu Peran masing-masing Apa Itu juga harus Dijelaskan Agar tidak Mengunculkan Asumsi-asumsi Kemana-mana Kalau Jika memang Ada kesalahan Prosedur Dari awal Itu kira-kira Apa yang harus Dilakukan untuk Memulihkan Masyarakat Terhadap Kepolisian Ya Satu Terkait di Internas sendiri Harus melakukan Penegaan Disipin Dan etik Mereka yang Terlibat Baik Penyelidik langsung Maupun Jajaran yang Terlibat Harus Dimintai Keterangan Dimintai Pertanggungjawaban Terkait itu Karena Masyarakat Yang menjadi Korban Itu kan Sudah ada Kalau itu Terjadi Kesalahan Prosedur Kemudian Yang menjadi Korban Salah tangkap Korban Salah penyelidikan Itu juga harus Segera Direhabilitasi Nama baiknya Apalagi Beberapa Di antaranya Sudah keluar dari Penjara Ini kan Sangat Mirip Terjadi Makanya Kepolisian Yang harus Bertanggungjawab Terkait dengan Proses ini Agar Kedepan Tidak Oknum 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 Kira-kira Apa yang membuat Dugaan kuat Adanya kesalahan Provedor ini Menguat Atau Menonjol Dalam kasus Pembunuhan Vina ini Ya Satu Di antaranya Adalah Sistem Peradilan kita Yang lebih Mempedepankan Kesaksian Daripada Bukti materi Materi Itu Satu Hal itu Mengakibatkan Penyidik itu Lebih mencari Mudahnya Kebiasaan Kebiasaan Seperti itulah Yang harusnya Dibongkar Satu Satu Kedua Tidak menutup Kemungkinan Ada intervensi Intervensi Dari pihak lain Entah itu Intervensi Karena Tekanan Karena Politik Kemudian ada Tekanan Atasan Atau Tekanan Tekanan Yang lainnya Itu Yang Terlepas dari itu Semuanya Harus bisa Dipertanggungjawabkan SOP Sudah Jelas Penyidikan Itu Bagaimana Penyidikan Seperti Apa Itu Semua Harus Dibuka Dengan Dengan Seterang Benerang Mungkin Dan Pertanggungjawabannya Harus Kepada Publik Bukan Pertanggungjawaban Internal Saja Kalau Sudah Kasus Ini Sudah Menjadi Ranah Publik Harus Disampaikan Ke Publik Kalau Kemudian Hanya Pertanggungjawabnya Di Internal Ini Tidak Akan Menjadi Pembelajaran Karena Kedepan Ini Bisa Terurang Terurang Lagi Karena Tidak Ada Sangsi Yang Pegas Bagi Personil Yang Melakukan Pelanggaran Nah Selain Dari Kepolisian Kan Ini Juga Dari Pihak Korban Terutama Dari Terdakwa Ini Juga Ingin Mendapatkan Kepastian Hukum Juga Nah Apa Langkah Langkah Apa Yang Perlu Dilakukan Oleh Pihak Terdakwa Dalam hal Ini Mungkin Dia Kemungkinan Korban Untuk Bisa Mendapatkan Haknya Sebagai Warga Negara Yang Menjadi Korban Atas Prosedural Yang Salah Itu Korban Bisa Melakukan Bugatan Kepada Kapolri Terkait Kesalahan Prosedur Yang Bisa Dilakukan Oleh Anggotanya Kalau Itu Bisa Dilakukan Tentu Ini Akan Menjadi Presiden Positif Bagi Upaya Hukum Di Negara Kita Upaya Peningkatan Hukum Negara Kita Semua Orang Harus Bisa Bertanggung Jawab Kepolisian Lembaga Negara Seperti Kepolisian Pun Harus Bertanggung Jawab Terkait Dengan Proses Hukum Yang Dilakukannya Seperti Itu Do 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 Terima kasih.